Saudari-saudara terkasih, kisah panjang yang baru saja kita dengarkan, diawali dengan pengantar, inilah kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita teliti menyimaknya, sebetulnya yang kita dengarkan bukan pertama-tama kisah sengsara, tetapi kisah keagungan kasih Tuhan. Oleh karena itu hari ini tidak disebut Jumat Sengsara, tetapi Jumat Agung. Di dalam kisah tadi tidak ada peristiwa yang diceritakan Yesus ditangkap seperti seorang pesakitan. Yang diceritakan adalah Yesus menyerahkan diri. Ketika dihina, ditampar, dia diam. Seolah-olah bertanya kepada kita, siapa yang lebih bermartabat, yang melakukan kekerasan, atau yang diperlakukan tidak adil. Dan lagi ketika ia wafat, ia berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Yang selesai adalah tugas perutusannya, menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Kita lalu ingat akan kata-kata Yesus, Makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Atau sabda lain, ketika Yesus berkata, Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sambil berharap untuk menerima buah-buah penebusan secara melimpah, Marilah kita hadurkan doa-doa kita. Sambil berharap untuk menerima buah-buah penebusan secara melimpah. Sambil berharap untuk menerima buah-buah penebusan secara melimpah. Sambil berharap untuk menerima buah-buah penebusan secara melimpah. Sambil berharap untuk menerima buah-buah penebusan secara melimpah.